Lalu barulah tanggal 22 Mai, sebuah kejadian yang sangat menakjubkan dan bikin merinding gitu ya Jafir ini melakukan pembuktian atas tantangan Damian Mola ini, geng Dia mengupload sebuah video, sedang masuk ke dalam sebuah studio Dan menemukan buku yang disembunyikan oleh Damian Mola ini Dan bahkan, dia bisa memegang file-file dokumen yang ada di kantor polisi tersebut, geng Jadi benar-benar ini pembuktian yang super duper ekstrim Yo, geng, tekan tombol subscribe, geng Hey, yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng, geng, hari ini kita akan membahas tentang Time Traveler Time Traveler yang akan kita bahas hari ini berasal dari Spanyol, geng Nah, sebelum kita ke inti pembahasannya, gue mau ceritakan kalian dulu nih ya Asal-muasal kenapa pembahasan hari ini bisa ada gitu Ini semua berawal dari TikTok Seiring perkembangan sosial media, TikTok yang tadinya bisa dikatakan sebuah aplikasi Yang digunakan untuk joget-joget doang, yang digunakan untuk hal-hal konyol gitu ya Makin kesini makin berubah menjadi sebuah pusat informasi yang cukup aneh dan cukup unik menurut gue Nah, jadi gak jarang nih ya informasi-informasi seputar pendidikan, kesehatan, atau bahkan sampai kekonspirasi Itu banyak kita dapatkan dari TikTok Nah, kejadian ini berawal pada tanggal 13 Februari 2021 Muncul seorang pria yang berasal dari Spanyol yang membuat gempar warga TikTok Dengan menggunakan username Unico Sobre Viviente Kalau diartikan ya ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya satu-satunya yang selamat Nah, dia menuliskan di sebuah video postingannya Dia itu baru saja sadar atau terbangun dari rumah sakit Dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu Yaitu tepatnya pada tanggal 13 Februari 2027 katanya Dan dia terbangun dalam kondisi sedang sendirian di sebuah kota Berikut gue tampilin nih geng ya Beberapa video yang di-upload di TikTok dan diambil secara berbeda-beda Kalian bisa lihat di dalam setiap video ini Itu semacam tempat yang sangat sepi, kosong, tidak ada penghuninya Bahkan seekor binatang pun tidak terlihat gitu kan Nah, dia mengatakan kalau dia itu saat tersadar terbangun di sebuah tempat tidur, di sebuah rumah sakit Dan di saat itu dia melihat ke ponselnya, tertera di sana itu tahun 2027 Ya, tanggal dan bulannya itu persis sama dengan tanggal bulan pada saat tahun 2021 Yaitu 13 Februari 2021 Nah, di saat itu dia tidak bisa mengakses banyak aplikasi Salah satu aplikasi yang bisa diakses hanya TikTok Jadi dari sebagian banyak aplikasi yang ada di handphonenya Salah satu aplikasi yang bisa diakses itu TikTok Nah, kebetulan TikTok ini kan aplikasi untuk posting memosting Alhasil dia menggunakan TikTok ini untuk merekam semua hal yang terjadi di saat itu Lalu dia posting kondisi di mana dia terbangun pada tahun 2027 tersebut Alhasil, ketika dia memposting video tersebut di TikTok Yang merespon video-video tersebut adalah netizen-netizen atau orang-orang di tahun 2021 Nah, ini emang agak sedikit aneh nih Banyak pro dan kontra gitu ya atas postingan tersebut Dimana sebagian netizen ada yang berkomentar apakah ada yang percaya dengan hal ini Namun, jawaban dari pertanyaan tersebut ya tentu ada yang percaya Ada juga yang mengatakan itu hanya sebuah hoax untuk mencari sensasi Jika pertama kali kita melihat video-video ini Mungkin kita akan berpikir kalau ini hanya sebuah video editan Dan kita agak ragu gitu ya Namun, si pria ini terus-terusan mengupload video itu sebanyak mungkin Nah, hal inilah yang membuat sebagian orang Bahkan kita yang melihat gitu ya Akan percaya kalau video ini real, bukan editan Video kedua dari pria ini Kalian bisa lihat Nah, video ini di-upload pada tanggal 14 Februari Hari kedua Dan dimana disitu terlihat sebuah kota yang sangat sepi semacam tidak ada orang Dan dia mengaku disaat itu dia kaget banget geng Karena cuma ada dia sendiri Tidak ada orang lain Bahkan hewan apapun disana Jadi bener-bener dia sendiri Pada akhirnya si pria ini nih kayak merasa kebingungan gitu geng Ini bener gak sih apa yang dia alami gitu ya Dia merasa seperti berada di sebuah dunia paralel Dimana disaat itu dia berada di tahun 2027 Tapi sementara orang-orang lain masih berada di tahun 2021 Untuk membuktikan hal tersebut Dia ngecek alat-alat elektronik lain yang ada di sekitar Termasuk mungkin jam tangan kayak gitu Nah, ternyata ketika dia mengecek hal tersebut Semuanya menunjukkan kalau memang dia berada di tahun 2027 Jadi cerita simpelnya tuh kayak gini geng Si orang ini terjebak di dunia paralel pada tahun 2027 Namun semua kondisi yang terjadi itu adalah kondisi di tahun 2021 Nah, makanya dia tidak bisa melihat orang lain disana Dan dia merasa kebingungan bagaimana cara keluar dari dunia paralel tahun 2027 tersebut Alhasil, para netizen merasa geram dan penasaran juga gitu ya Terhadap orang ini Nah, nama TikToknya dia itu Jafir Bisa jadi itu namanya dia gitu ya Para netizen meminta Jafir ini Untuk pergi ke tempat yang sangat ramai Yang gak mungkin sepi Yaitu Subway Kalian tau Subway ya Kalau misalkan kayak disini tuh mungkin kayak Busway, kayak KRL, kereta api, kereta listrik gitu ya Nah, itu kan pusat yang gimana ya Lalu-lalangnya banyak gitu ya Nah, alhasil Jafir ini pun memenuhi keinginan para netizen ini Dengan mendatangi Subway Ketika dia mendatangi Subway ini Benar aja Video yang dia tampilkan adalah sebuah kondisi Dimana tempat yang harusnya ramai gitu ya Ternyata sangat-sangat sepi Terus, ada lagi netizen yang menantang dia Untuk coba deh Kalau memang disitu gak ada penghuni sama sekali Lo tidur deh di salah satu tempat atau kamar yang ada disana Nah, jadi secara logikanya tuh gini geng Misalkan lo berada di sebuah tempat tuh ada mall Ada masjid, ada rumah sakit, ada segala macem lah Ternyata tidak ada orang Ya, kalau misalkan tidak ada orang kayak lo cuman sendiri di dunia Otomatis kan lo bisa menjajal semua itu tempat gitu kan Nginep di hotel, suka-suka lo gitu ya Buka kuncinya sendiri, bisa aja gitu kan Nah, ada netizen yang menantang si Jafir ini seperti itu Alhasil Jafir ini pun melakukan keinginan netizen Dan itu bisa dia buktikan Benar-benar mengagetkan gitu kan Lalu ada lagi tantangan yang lebih gila terhadap Jafir ini Yaitu netizen meminta dia untuk mendatangi sebuah airport atau bandara Dan dia memenuhi permintaan tersebut Lalu dia post video ketika berada di sebuah bandara yang sangat-sangat sepi Dan di bandara tersebut kita bisa lihat masih ada nomor penerbangan Namun yang menjadi pertanyaannya dan jawabannya nggak ada Yaitu apakah di dunia yang sepi tahun 2027 Dimana Jafir ini terjebak itu adakah sebuah penerbangan atau pesawat-pesawat penerbangan gitu ya Cuman itu jawabannya nggak dapet Sampai akhirnya Jafir ini pergi ke sebuah restoran Di dalam restoran tersebut dia menunjukkan kondisi restoran yang tidak ada sama sekali pelayannya Jadi benar-benar aneh Lalu ada lagi yang menantang Jafir untuk datang ke sebuah sekolah Ketika dilakukan oleh Jafir benar saja itu sekolah kosong Tidak ada murid, tidak ada gurunya Nah lalu Jafir ini mendatangi sebuah tempat yang sangat terkenal di Spanyol Yaitu Palacio del Marcos de Dos Aguas Dan tetap tidak ada orang di sana Lalu dia beranjak ke sebuah stadion yang bernama Mastela Ini merupakan sebuah stadion sebagai kandang daripada klub bola Valencia Dan tempat ini bisa dikatakan adalah sebuah tempat yang nggak mungkin sama sekali sepi Bahkan di malam hari gitu ya Apalagi di saat itu Jafir ini melakukan pada siang hari Sudah pasti harusnya sudah banyak orang Namun pada kenyataannya Sampai di sana dia tidak menemukan orang atau mahluk hidup sama sekali Karena setiap video yang di upload oleh Jafir ini sangat pendek Ada yang mencurigai kalau Jafir ini menggunakan Google Street View Sebagai foto-foto yang dia gunakan Jadi kan kelihatan sepi gitu Kemudian komentar atau tunduhan ini langsung dibantah oleh Jafir Karena dia bisa membuktikan kalau videonya itu adalah video asli yang dia shoot sendiri Dengan memperlihatkan kalau video yang dia shoot itu ada bayangan dirinya sendiri geng Dan ketika itulah para netizen mulai percaya dengan Jafir sebagai time traveler Atau orang yang terjebak di dunia paralel 2027 Kecurigaan mulai berdatangan geng Ada yang mengatakan kalau ini direkam di saat lockdown COVID-19 Jadi orang-orang sepi gitu ya Ada juga yang mengatakan kalau ini direkam pada dini hari atau subuh Cuma menurut gue ini gak masuk akal gitu ya Walaupun subuh ya tempat-tempat yang gak bisa dimasuki Emang gak ada security-nya gitu Kayak bandara, hotel, atau kamar tadi gitu ya Jadi gak make sense Karena adanya tuduhan kalau video ini diambil atau direkam di saat pandemi Akhirnya Jafir ini mendatangi sebuah rumah sakit Dan dia merekam kondisi di sana Tidak ada orang sama sekali Karena kalau misalkan secara logika Kalau memang kota tersebut sepi karena efek pandemi lockdown Kenapa rumah sakit juga ikutan sepi Harusnya kan rumah sakit rame dengan korban-korban COVID-19 di saat itu Nah sebagai pembuktiannya lagi Ada yang request Jafir ini untuk datang ke sebuah kebun binatang Karena secara logika Even lagi pandemi atau lockdown Udah pasti kebun binatang ya Ada orang atau minimal ada binatangnya gitu ya Namun Jafir di saat itu mendatangi kebun binatang Dan benar saja Tidak ada binatang sama sekali Dan juga tidak ada manusia di sana geng Lalu tepat pada tanggal 27 Februari Disini Jafir mulai ingin melakukan sebuah eksperimen Eksperimennya ini cukup menarik gitu ya Dimana dia menaruh 4 buah kunci di sudut-sudut tempat yang berbeda Di dalam videonya dia menaruh kunci-kunci tersebut Dan menunjukkan kepada pengguna TikTok yang ada di 2021 Melalui videonya tersebut Posisi atau lokasi dimana kunci dia letakkan Dan dia meminta untuk pengguna TikTok di tahun 2021 Untuk datang ke tempat tersebut Dan mengambil kunci yang sudah dia taruh Dan jika itu berhasil Atau ada pengguna TikTok yang ternyata berhasil mengambil kunci tersebut Berarti Jafir ini berhasil membuktikan Kalau dia benar berada di tahun paralel 2027 Namun dia mampu berinteraksi dengan masyarakat di tahun 2021 Melalui aplikasi TikTok ini Nah lalu hasilnya ternyata ada orang yang berhasil menemukan kunci tersebut Nah namun di saat yang bersamaan timbul sebuah pertanyaan nih geng Jika benar Jafir ini adat pada tahun 2027 Lalu dia mampu menaruh sebuah kunci untuk didapatkan oleh manusia dari tahun 2021 Kok dia tidak bisa mengirim dirinya sendiri kembali ke 2021? Ya padahal kunci aja bisa dia kembalikan gitu ya Kenapa tidak dengan dirinya sendiri? Nah hal inilah yang menjadi pertanyaan netizen di saat itu Karena sangat membingungkan Nah lalu ada sebuah keterangan dari seorang ahli Dia mengatakan ada besar kemungkinan video yang disebarkan oleh Jafir ini Bisa jadi sudah diedit menggunakan AI Karena seperti yang kita ketahui Kemampuan dari efek AI ini Yaitu menghapus sebuah objek yang ada dalam gambar Alhasil Jafir ini membuktikan kalau kata-kata tersebut adalah bohong Pada tanggal yang berbeda Tiba-tiba saja Jafir ini sambil nyetir kencang Dia memvideokan dirinya itu lagi nyetir sangat kencang gitu ya Video ini adalah sebuah pembuktian Kalau memang video yang dia upload itu adalah video-video asli Karena di saat itu kenapa pembuktiannya menggunakan mobil yang kencang Logikanya tidak gampang untuk mengedit sebuah video dengan movement yang sangat cepat Itu akan kerepotan banget gitu geng Dan kalau pun berhasil akan sangat gampang ketahuan gitu Kalau video itu memang editan Jadi Jafir ini berusaha untuk membuktikan Kalau apa yang dia alami itu nyata Lanjut ke video selanjutnya Dari sekian banyak video Mungkin video ini adalah sebuah video yang sangat-sangat menarik Dari uploadan tiktoknya Jafir ini Jafir mendatangi sebuah kantor polisi yang ada di dalam kota tersebut Dan ketika dia masuk ke dalam kantor polisi tersebut Tidak ada polisi sama sekali Padahal dia datang ke tempat itu dalam kondisi sedang ngerimis gitu ya Jauh-jauh datang ngerimis Ternyata di dalam kantor tersebut tidak ada petugasnya geng Bahkan nih ya Jafir ini sampai bisa mengendarai mobil polisi tersebut Padahal di dalam kehidupan nyata Kantor polisi adalah bukan tempat yang mudah atau gampang Bisa keluar masuk rakyat sipil gitu ya Tapi hal ini berhasil dibuktikan oleh Jafir Dia mampu melakukan hal tersebut Dikarenakan memang dia ingin membuktikan Kalau yang dia alami itu adalah real Nah lalu barulah pada tanggal 15 Juni nih geng Jafir ini semakin ekstrim dalam membuktikan Kalau dia itu tidak bohong Yaitu dia mendatangi kantor polisi yang jauh lebih besar gitu Perbandingannya itu kalau misalkan sebelumnya kantor polisinya itu kelasnya Polsek Nah yang satu ini levelnya mungkin udah sekelas Polres Namun dalam tantangan kali ini Jafir hanya mengunggah video sebatas sampai di depan gerbang kantor polisi tersebut Dan netizen pun mengatakan kalau ah Jafir berbohong karena dia tidak mampu masuk ke dalam kantor polisi tersebut Lalu semacam seolah-olah sedang ngeprank gitu ya Sedang ngeprank netizen TikTok Tiba-tiba aja dia nge-upload video dari dalam kantor polisi tersebut Dan bahkan dia bisa memegang file-file dokumen yang ada di kantor polisi tersebut geng Jadi benar-benar ini pembuktian yang super duper ekstrim Padahal secara normal ya File-file dokumen di kantor polisi itu bisa dikategorikan sebagai file investigasi gitu geng Dan hal tersebut tidak gampang atau tidak mudah untuk kita pegang Karena itu merupakan file rahasia dokumen rahasia gitu Gak sembarangan orang bisa memegangnya Namun Jafir berhasil membuktikan dengan memfoto serta memvideo dokumen-dokumen tersebut Bahkan dia sempat mengambil kunci mobil polisi dan mengendarai mobil polisi tersebut Barulah di saat itu para pengguna TikTok mulai mempercayai hal ini Dan bahkan ada salah satu netizen yang mengakui kalau rumahnya tuh berada di dekat kantor polisi ini geng Dan selalu kantor polisi tersebut itu dalam kondisi ramai Gak mungkin sepi Dan dia kaget banget Jafir ini mampu masuk ke tempat tersebut dengan kondisi sepi tidak ada orang Nah lalu ada kejadian lain yaitu pada tanggal 4 April Dimana Jafir ini berhasil membawa beberapa iPhone dari Apple Store Di dalam video tersebut terlihat dia mengambil iPhone tersebut lalu pergi begitu aja geng Semacam tidak ada penjaga atau security disana Lanjut pada tanggal 6 September Jafir ini memasuki sebuah toko perhiasan Dan mengambil banyak perhiasan sesuka hatinya disana Dia mengambil emas bahkan sampai keberlian gitu Nah berlanjut Jafir ini sempat tidak mengupload Lalu pada tanggal 26 Juni Jafir ini terlihat memasuki sebuah toko pakaian Levis Dimana di toko itu dia mengambil beberapa pakaian dan langsung memakainya Nah dia keluar dari toko pakaian tersebut alhasil alarmnya itu bunyi Ya kayak orang lagi maling aja gitu yang dimana sensornya belum dibuka Namun tetap aja tidak ada orang yang mendatangi Jafir di saat itu Jadi tokonya tuh bener-bener gak ada orang Lalu kemudian Jafir ini mendatangi sebuah institut fisika Atau yang lebih dikenal dengan IFIC di Universitas Valencia Nah di tempat ini Jafir menemukan sebuah dokumen penelitian Disini dia menemukan sebuah dokumen tentang golden ratio Atau dengan kata lain disebut dengan angka rasio emas Nah dia mengaku dia mendapatkan sebuah angka penelitian yaitu JASP8827 Nah dari sinilah dia sangat yakin bahwasannya ada keterkaitan antara tahun 2021 Yang terkoneksi dengan tahun 2027 Orang pada tahun 2021 dapat mengambil sebuah kunci yang ditaruh oleh Jafir tadi kan Yang di setiap sudut kota Namun di antara mereka tidak bisa melihat satu sama lain Jadi bener-bener ngambil kuncinya doang orang yang gak kelihatan Nah di dalam dokumen yang ditemukan ternyata penelitian ini ada hubungannya dengan apa yang dialami oleh Jafir Dan ada hubungannya juga dengan fenomena black hole Kalau kalian kurang paham tentang black hole Kalian bisa nonton konten kamar jiri yang sebelumnya Kita sudah sempat bahas tentang black hole ini geng Dan berbicara tentang black hole, black hole ini dipercaya sebagai sebuah lubang dengan gaya gravitasi yang sangat kuat Bahkan cahaya pun tidak bisa kabur dengan hisapan gravitasinya Dan black hole ini dikatakan adalah sebuah lorong waktu Nah namun nih geng ya, banyak yang mencurigai video dari Jafir ini Dimana orang-orang bertanya gitu ya, kok bisa dia sembarangan keluar masuk penjara di kantor polisi Terus mendapatkan banyak kunci, mulai dari kunci penjara, kunci ruang kantor, sampai ke kunci mobil Apakah ini hanya sebuah kebetulan dia mendapatkan kunci itu? Nah namun menurut pengakuan Jafir, dia memang menemukan kunci itu tergeletak di meja, tergantung di dinding gitu ya Jadi memang secara kebetulan aja gitu Nah dari sinilah ada yang berspekulasi kalau Jafir ini sebenarnya adalah seorang polisi Yang sedang ditugaskan di masa pandemi COVID-19 Dan dia merekam hal-hal yang dia alami tersebut ketika dia ditugaskan dalam kondisi Ya seisi kota senang sepi, katanya seperti itu Karena dari video yang terlihat, dia itu melakukan sebuah pembuktian dengan keluar masuk kantor polisi Nah jadi hal inilah yang dicurigai oleh netizen gitu geng Di setiap video Jafir ini memang menunjukkan bayangan kalau dia itu beneran ada Namun yang anehnya, dia itu tidak pernah menunjukkan bagaimana wajahnya Dan menurut keterangan si Jafir ini sendiri, kenapa dia tidak mau memperlihatkan wajahnya atau mukanya gitu ya Karena dia tidak mau melihat wajahnya atau bentuk mukanya gitu di tahun 2027 Ya kayak orang gak siap gitu Padahal jangka waktu 2021 ke 2027 tuh gak terlalu jauh kan, cuma 6 tahun gitu bedanya Namun ada beberapa hal aneh sebenarnya geng Dari beberapa video yang tersebar, bayangan daripada tangan Jafir ini terlihat semacam berbeda Ini gak tau karena efek cahaya, efek angle kamera atau gimana gitu ya Namun kalau gue lihat, itu semacam ada perbedaan antara tangan yang ada bulunya dan tangan yang tidak ada bulunya gitu Di setiap video yang direkam Disini banyak spekulasi juga ya, bisa aja kayak mungkin si Jafir ini mencukur bulu tangannya gitu ya Di beberapa video dan beberapa video yang lain tuh bulu tangannya masih ada gitu kan Atau justru kalau memang ini fake berarti dia menyuruh orang lain atau meminta orang lain untuk merekam video tersebut Sebagai pembuktian untuk postingan-postingannya ini Lalu pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei, ada seorang aktor yang bernama Damian Mola Dia tertarik banget dengan kisah Jafir ini Dan dia mengatakan kalau Jafir ini adalah idolanya dia ya, semenjak hal ini menjadi viral Lalu dia menantang Jafir ini untuk melakukan sebuah misi yang bisa dikatakan mustahil untuk dilakukan Damian Mola ini sangat ingin mengetahui apakah Jafir ini asli atau palsu Dan dia menantang Jafir untuk membuktikan kalau memang ada koneksi antara 2021 dan 2027 ini Tantangannya itu adalah dia meletakkan atau menyembunyikan sebuah buku di dalam sebuah studio Dan dia menantang Jafir untuk datang dan masuk ke studionya tersebut Dan mengambil buku yang telah diletakkan atau disembunyikan Nah ini tantangannya agak gimana gitu ya Karena studio loh, karena ini bukan tempat umum Studio gitu kan, bisa jadi ini studio pribadinya si aktor Spanyol ini gitu Dan Jafir ini ditantang untuk melakukan hal tersebut Lalu barulah tanggal 22 Mai, sebuah kejadian yang sangat menakjubkan dan bikin merinding gitu ya Jafir ini melakukan pembuktian atas tantangan Damian Mola ini geng Dia mengupload sebuah video, sedang masuk ke dalam sebuah studio Dan menemukan buku yang disembunyikan oleh Damian Mola ini Lalu di video tersebut, Jafir ini memperlihatkan suasana studio itu sangat sepi dan tidak ada orang Anjir, mulai merinding nih gue Nah lalu pada tanggal 24 Mei, dua hari setelah Jafir mengupload video pembuktian itu Damian Mola, sang penantang itu juga mengupload atau memperlihatkan suasana studio yang sangat ramai Dan dia mengatakan bahkan pada saat malam hari sekalipun, kondisi studio tersebut tidak mungkin sepi Dan dia mengatakan kalau studio tersebut sebenarnya adalah studio stasiun televisi Gila gak tuh? Nah semenjak saat itulah banyak netizen akhirnya percaya Jafir ini adalah seorang time traveler Atau orang yang terjebak di dunia paralel tahun 2027 Lalu Damian juga mengupload sebuah video CCTV dari studio tersebut Dimana ada sebuah kejadian yang sangat janggal Yaitu pintu terbuka sendiri dan ada bayangan hitam yang sedang masuk ke dalam studio Dan Damian meyakini kalau itu adalah Jafir Kisah Jafir ini sekarang lagi hebohnya Gue gak tau nih di Indonesia juga ikutan heboh atau hanya di luar negeri Yang jelas banyak sekali orang sekarang sudah mulai percaya dengan time traveler yaitu Jafir ini geng Dan Jafir ini mengakui kalau dia berada atau terjebak di tahun 2027 Atau di tahun 2027 dalam kondisi sendiri tidak ada orang lain Apakah kisah Jafir ini benar-benar nyata? Kalau dibilang ini masih fake sangat aneh gitu ya Karena melibatkan banyak orang gitu Termasuk yaitu Damian Mola tadi Nah karena adanya cerita Jafir ini Akhirnya sekarang perdebatan tentang mesin waktu menjadi panas lagi di kalangan para ilmuwan Semua ilmuwan sekarang berdebat tentang sebenarnya mesin waktu ini telah ditemukan Dan memang secara isu mesin waktu itu sebenarnya sudah ditemukan jauh sebelum hari ini ada Karena banyak banget kan kisah-kisah time traveler yang sudah pernah diangkat Gimana menurut kalian geng? Apakah kalian percaya dengan fenomena kemunculan Jafir sebagai time traveler Atau orang yang terjebak di dunia para alat tahun 2027 ini? Atau menurut kalian ini hanya sebuah parekayasa? Tinggalkan komentar di bawah Terima kasih telah menonton!